Ukraina terancam kehilangan wilayah strategis Tentara Rusia menerobos pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Uroshaini Persimpangan Zaporosye dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit kelompok Vostok baru-baru ini menyeberangi Sungai Mokriyali dan memulai serangan ke Uroshainoye. Di Uroshaini, pasukan Rusia berhasil mendapatkan pijakan di bagian selatan desa, menduduki wilayah pertanian dan halaman mesin pertanian di area seluas hingga 1,22 km hingga kedalaman hingga 600 meter. Kontak senjata dua kubu terjadi sepanjang hari. Di bagian selatan dan timur Uroshaini, Rusia maju di area selebar 3,5 km hingga kedalaman 700 meter. Terima kasih telah menonton! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Mei melangsir militer Rusia total kehilangan 472.140 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia dalam satu hari terakhir. Rusia juga total kehilangan 7.354 tank, 14.129 kendaraan tempur lapis baja, 16.224 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.102 sistem artileri, 1.053 sistem peluncuran roket ganda, 786 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.580 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.